Biasa kerja malam, sekalinya libur, jam 1 gini susah banget tidur Pasti banyak diantara kamu ketika malam susah banget tidur, yang biasa kamu sebut dengan insomnia Apa itu insomnia? Insomnia adalah gejala atau gangguan dalam tidur dapat berupa kesulitan berulang untuk tidur atau kesulitan mempertahankan tidur yang optimal atau kualitas tidur kamu yang buruk Pada kebanyakan kasus, gangguan tidur adalah salah satu gejala dari gangguan lainnya Baik itu kesehatan mental atau psikiatri atau kesehatan fisik Keluhan yang biasa dialami seseorang dengan insomnia adalah sulitnya masuk tidur atau sulit mempertahankan tidur Kadang juga disertai dengan seringnya terbangun di malam hari dan adanya kualitas tidur yang buruk Seseorang yang berisiko mengalami insomnia biasanya Yang pertama adanya gangguan organik seperti gangguan endokrin dan juga penyakit jantung Yang kedua adanya gangguan psikiatrik seperti gangguan psikotik, gangguan depresi, gangguan cemas, dan gangguan zat akibat psikoaktif Lalu apa saja sih penyebab dari insomnia? Yang pertama seringnya bekerja di malam hari Kedua jam kerja kamu yang tidak stabil juga bisa menyebabkan insomnia Yang ketiga konsumsi alkohol, kafein, dan zat aditif yang berlebihan Keempat karena efek samping obat Dan yang kelima bisa juga karena kerusakan otak Seperti enzopalitis, stroke, dan juga penyakit Alzheimer Biasanya seseorang dengan insomnia akan tampak lelah dan matanya cekung Seseorang dikatakan insomnia jika Yang pertama, keluhan adanya kesulitan masuk tidur Atau kesulitan mempertahankan tidur Atau kualitas tidur yang buruk Yang kedua, gangguan terjadi minimal 3 kali seminggu selama minimal 1 bulan Yang ketiga, adanya gangguan isi pikiran tidak bisa tidur dan peduli yang berlebihan Keempat, ketidakpuasan terhadap kuantitas atau kualitas tidur kamu mempengaruhi fungsi sosial dan pekerjaan kamu Lalu, bagaimana cara mengatasi insomnia? Yang pertama, atasi dulu tuh faktor risiko yang dialami Seperti gangguan psikotik, gangguan depresi, dan gangguan cemas yang kamu miliki dengan berkonsultasi dengan psikiater Yang kedua, dengan memulai pola hidup sehat bisa membantu kamu untuk mengatasi insomnia Ketiga, atasi juga masalah atau penyebab insomnia kamu seperti yang kita sudah bahas tadi Keempat, konsultasikan juga ke dokter untuk pemberian obat-obatan Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang insomnia Buat kamu yang suka dengan video ini, silahkan di like dan di subscribe Jangan lupa komen di bawah Sampai ketemu di video kesehatan lainnya, Stay Healthy Yang kedua, adanya gangguan psikiatrik Seperti gangguan psikotik Gari-gari tanganku begini jadi bingung Seseorang yang Seseorang yang Seseorang dikatakan insomnia jika Pertama Keempat, konsultasikan juga ke dokter untuk pemberian obat-obatan Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang insomnia Inilah Bersambung